Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video Sekarang gue mau cari ke kalian gimana kalo gue make up-an Udah gitu aja, gak ada tema apa-apa Tapi mungkin gue nanti terakhir bakalan come up with the new title or theme atau apapun itu Dan intinya gue bakalan pake produk yang di bulan September sudah gue review pastinya temen-temen Dan kita bakalan langsung aja ke videonya Jadi untuk wajah gue sudah menggunakan skincare, sudah menggunakan sunblock Terus yang pasti gue sudah cuci tangan tapi gue mau memastikan lagi bahwa tangan gue ini bersih ya Bener-bener bersih Dan untuk penggunaan sunblock juga segala macemnya ini udah lumayan lama ya Jadi sudah lumayan berbinyak di wajah gue Tapi it's okay, no problem Nah gue mau pake foundation yang bener-bener tricky banget di kulit wajah gue Yaitu ini L'Oreal 24 Hours Matte Cover Foundation Nomornya 125 Jadi gue bakalan biarkan saja kegelapan yang ada di Kegelapan Walaupun dia warnanya gelap ya, satu tingkat Nanti lama-lama jadi akhirnya dua tingkat di wajah gue temen-temen Terus gue pake dia secukupnya Dan biasanya itu tidak lebih dari besarnya kacang kedelai Atau segini banyaknya temen-temen Jadi gue itu menggunakan sesuatu yang agak sulit cocok untuk di kulit kering Tapi gue akalin supaya dia lebih cocok ya temen-temen Dan kita langsung gunakan aja Terus gue pake pointed foundation brush Dari Real Technique kalian bisa pake pointed foundation brush yang mana aja Tapi untuk penggunaan si L'Oreal 24 Hours Cover Matte ini Kalau gue menyarankan kalian menggunakan pointed foundation brush Supaya susah banget ngomongnya pointed foundation brush Supaya untuk pengaplikasiannya itu benar-benar sangat amat tipis Apalagi untuk temen-temen yang memang punya jenis kulit kering Apalagi mature ya Seperti gue gitu Bukan mature, mature Sudah lumayan berumur gitu Sudah lumayan banyak ringkal Gue menyarankan untuk penggunaan foundation Coba deh pake yang namanya foundation pointed brush ini Supaya bisa lebih pas di kulit wajah kita Yang memang sudah mature ya Terus untuk penggunaan foundationnya Pastinya itu benar-benar sangat amat sedikit Atau seperlunya aja Karena biasanya produk yang terlalu banyak itu Malah jadi bikin tampilan wajahnya yang gak natural gitu ya Karena untuk kita yang memang sudah berumur 40 tahun ke atas itu Tetep pengen make up-an gitu kan Tapi gak mau keliatan kayak kita seolah-olah pake topeng gitu ya Jadi inilah caranya temen-temen gue kasih tips and trick makeup Buat kulit yang sudah mature Nah kan akhirnya kamu create the new idea Titlenya Make up buat kulit yang mature Asik Oke gue ratain semuanya Sekarang gue ratain dulu Dan pastikan untuk meratakan kalian Jangan cepat puas ya temen-temen Karena kalau gue pribadi honestly Untuk meratakan foundation itu Butuh waktu sampai maksimal lah 10 menit bisa sampai 10 menit Kalau bukan kalian penasaran Kalian bisa lihat di Nopat mau edit video sebelumnya Yang sudah pernah gue bikin Kalian bisa lihat berapa lama tuh Dan itu kalau menopat gue itu lebih cepat ya temen-temen Karena bukan nopat mau edit Takutnya jadi panjang Oke gue ratain dulu Dan untuk bagian bawah mata adalah Jadi tempat yang paling terakhir gue blend Karena gue harus memastikan semuanya ini Sudah bener-bener Rata Baru bekasnya itu gue pakein Dan bener-bener gentle banget Halus banget gitu Agak ditepuk-tepuk Dan yang pasti untuk bagian bawah mata Itu gue selalu sangat amat tipis ya Karena gue memastikan Semua kekurangan di wajah Seperti kerutan Itu tidak diperjelas Dengan penggunaan foundation Ataupun concealer gitu Jadi sekarang ini gue udah gak bisa pake concealer Dan kemarin gue sempet nyoba Ya pake yang BLP Itu selama gue pakenya bener-bener sangat amat tipis Masih bisa ya temen-temen Masih bisa dicoba Masih bisa dipake gitu Menggunakan concealer Tapi yaudah Gue pengennya simple aja Karena gue gak terlalu membutuhkan yang namanya concealer Dan gue pengen tampilannya ini sangat amat tipis Sudah gitu Sebenernya sih gue punya Sangat amat tipis Tapi gue menolak Mencoba-coba ya Karena gue pengen tampilannya ini bener-bener sangat amat halus Jadi gue sudah tau Cara melakukan si L'Oreal ini Jadi gue pake ini aja Gak mau dicampur-campur lagi pake yang lain Karena gue takut malah Kalau gue coba lagi Malah jadi error Malah jadi berantakan Dan Kalian bisa liat Ini foundationnya masih ada sisa ya Terus udah gitu Gue pake ini Andalan gue banget 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 Dan mungkin gue bisa Saranin buat temen-temen yang Punya kulit kering Dan Mature gitu ya Atau Sudah Ada umur Gue bisa saranin kalian Untuk menggunakan si Ini Makeover Hydrastate Radiant Finishing Powder Setipis mungkin Dan Menggunakan brush yang sangat amat kecil Supaya kita tidak terlalu melakukan Tekanan Di bagian bawah sini Supaya dia lebih Hasilnya itu natural Temen-temen Tidak ada Creasing sama sekali Dan untuk penggunaan powder Biasanya gue lakukan ini Pakein Terus dibuang Di-tap Dipakein lagi Terus di-tap Pokoknya Berulang-ulang kali begitu Supaya Si brushnya itu Bener-bener Ketutupi oleh powder Tapi Jukan dalam jumlah powder yang Banyak Nah Kayak gini Terus kalau misalkan kalian denger Suara musik lagi Suara mesin Ada lagi potong Rumput ya Temen-temen Sorry banget Kalau misalkan Keganggu Dan gue lakukan hal yang sama Di bagian mata Sebelah kiri Terus megangnya tuh gini Terus tinggal digini Tinggal digoyang aja Jadi jangan diteken Karena Supaya tidak Merubah Lapisan Foundation yang ada Di bawah Mata kita Ya Supaya gak terlalu Kegeser Supaya tidak nambahin Kerut-kerutnya juga Gitu Karena kalau untuk fine lines ya Makanya dibilangnya fine lines Itu Itu garis Bener-bener halus Gitu loh Jadi Kalau Keganggu sedikit Ya pasti akan kelihatan Gitu Ada-ada Linesnya Nah sekarang Untuk bagian mata Atau kelopak Itu pun Gue lakukan Tepukan yang sama Tapi untuk Komposisi Powder-nya itu Sedikit Sedikit lebih banyak Bukan sedikit Tapi sedikit Lebih banyak Karena Nanti bagian Mata sebelah sini Gue bakalan Biasanya Bukan Bakalan Biasanya kan dipakai Buat Eyeshadow ya Jadi untuk memastikan Bahwa eyeshadownya itu Bisa Mudah di blend Tapi tetap Tekanannya itu Bener-bener halus Terus Begitu juga dengan Bagian alis Gue lakukan hal yang sama Pokoknya di semua Bagian-bagian T-zone Gue Ya teman-teman Semua itu Gue tetap Kasih Powder Ya Tapi Sangat Amat Amat-amat Sedikit Gue ambil Fluffy brush Ini Gak ada namanya Kalau gak salah Ini BH Cosmetic Powder brush Dan gue ambil Powder-nya Terus Udah gitu Gue gini Tap Di bagian Perimeter Supaya dia gak Tambah Jadi Terlalu basah kan Karena tadi Gue udah pake Skincare ya Itu Bener-bener basah Udah pake Sunblock Sengaja Udah bikin basah Banget Oke Oke Powder-nya Segitu Gue ambil Pixie Line and Shadow Ini nomernya Yang warna hijau Pokoknya seperti ini Ya teman-teman Kemarin kan ada yang Minta gue battle-in ya Pixie liner ini Sama Accentuating Liner Dari seada Nanti gue bakalan coba Buat Battle Ya Tapi sekarang ini Gue mau coba pake Dulu Gue pake yang warna hijau Kaju merah Mata hijau Adih Christmas Christmas Sim ya Dan kemudian Gue ambil brush dari Morphe Yang sangat amat 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 Kecil sekali Terus gue blend Gak gue bawa kemana-mana Cuma gue blend aja Jadi gak terlalu Dibawa kebawa juga Terus Ya Ini Dari Morphe Yang M431 Gue punya sesuatu yang Oke Ya Ini dari Masquerade Mini Vagify's Palette Dan gue mau pake yang Warna Zulu Things I think I think It would be Great Maybe Maybe yes Maybe no But Anyway let's try Could it Abrace With Zulu Color And then Start to blend Zulu Below Green eyeliner From Pixi And then Put it right below The green Lainer And then I think Nice I think I like it And then I think I like it 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 Sekarang gue campur Pake warna yang Cairo Gue pengen Kayak Warnanya lebih Nah Ini yang gue mau Oke Brighter color Under the green Eyeliner Lain Tunggu Kecu Blain 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 So Jadi Warna yang Cairo Kayaknya lebih oke Cuman di bagian sini Gue juga tetap Bakalan Pakain yang Warna Zulu Terus Gue extend Nice Get that Nice Gue extend Bisa Gue pengennya Mungkin liner Wink liner Tapi Itu dia Apa daya ya Teman-teman Untuk kita-kita yang Punya Hooded It's a bit tricky Buat bikin Wink liner So Mungkin gue bakalan bikin aja Reverse Wink liner Supaya Kita sebagai Hooded-hooded Eyes Yang ada di Muka Bumi ini Maksudnya gak sih Yang ada di Muka bumi ini Bisa tetap Menikmati Indahnya Wink liner Sepinni Oh my god Tapered brush Kayak gini Terus Gue ambil Si Linernya Ini warna hijau Gue pake Terus Oke Gue Line Bagian atas Si winknya itu Jadi supaya ada Bayangan gitu loh Nggak cuma sendiri Pasian Bagus Terus ambil Mascara jagoan gue Ini dari Premier Beauty Di Shibushi Mascara Ini bagus banget Ini bagus banget Lumpah Sudah gitu Harganya murah Nggak transfer Tahan air Nggak ada Flecky-flecky Pokoknya bagus banget Parah Ini the best Of the best Di saat kalian Cari Mascara yang Bisa diandalkan ya Temen-temen Tapi Dia memang Nggak busi gitu loh Tapi Dia bikin Tampilan wajah kita ini Jadi rapih Itu poinnya That's the point Seperti ini Jadi sabar-sabar aja Untuk pakenya Karena dia Lumayan basah Mascaranya Jadi kalau Nggak sabar Pakenya Bakal jadi Belepotan Madame G Precious Heart Contour Warnanya 0,4 Mungkin dia Seperti ini Eh Bacam Gimana Sip Gerah dong Sampai panas banget Parah Nah Dari kejauhan Bisa liat Oke Untuk megang beras Itu gue selalu Begini Temen-temen Jadi Sebenernya Ngegerakinnya Itu Suruh berasnya Gerak sendiri Jadi Bukan gue yang Bener-bener Kayak ngepush Gitu loh Jadi Biarkan si Berasnya Bekerja sendiri Gitu loh Jadi Nggak usah Repet-repet Bupun gunakan effort Yang Terlalu banyak Gitu Udah Biarin aja Biarkan dia bekerja Tutup kena matahari Dong Ya Allah Panasnya Panas banget Masalahnya Terus Ini Di sini Belitnya guys Sabar Sabar Ini ujian Tapi mataharinya Sumpah deh Guys Panas banget Gue ambil Beras lagi Dari Morphe Ini yang paket juga Jadi Gue nggak tau Nomernya berapa Ambil Konturnya lagi Terus Gue Cubit Terus Pakain Di bagian hidung Ambil Satu tab Dibuang Excessnya Pakain lagi Di hidung Terus Di sini Terus Ini Diratain Gue ambil Bronzer Nomernya 01 Dan Ini Ini adalah Highlighting Bronzer Ya Bronzer yang ada Highlightnya Untuk gue pake Sebagai highlight aja Dan untuk Pipi Atau blush Gue pake Squeeze my cheek 02 Curug Seperti ini Oke Terus Gue pakein Highlighternya Gue pengen tipis aja Gue pake real technique Fan brush Ya udah pasti lah Gue pikir dia bakalan Beda Namanya Beautiful guys So beautiful Beautiful My Beautiful Kalian nggak usah Cari-cari lagi Highlighter yang mana Yang bagaimana Yang Rudok dalam negeri Ini produk dalam negeri Precious Heart 01 Bronzer Dari Madam G Walaupun dia namanya Bronzer Tapi dia adalah Highlighting Bronzer Bronzer yang Nge-highlight Ya Jadi kalian tinggal Ambil aja 01 Ya Precious Heart Bronzer 01 Ini Bagus Pake banget Parah Gile Bagus banget Jadi mungkin Mulai saat ini Gue cuma bakal Bikin Eyeshadow yang Gini aja kali ya Reverse Supaya Wind gue Keliatan bagus Kutuskan Sumpah bagus banget I like it Powder Brow Dari Brow It Ya Oke Gue cuma bakalan Pake Brush bawaannya Dan Gue mau Pakein Di bagian depan Ini bener-bener Sangat amat Pigmented Kalian bisa Lihat Sendiri Ya Dan gue Ambil warna Yang mudanya Banget Ini udah Oh My lord Sepigmented Ini Ya Teman-teman Terus lanjut gue pake Brow It 03 Untuk lebih Ngerapiin lagi Lipstick adalah Foundationnya Jadi foundationnya itu kan tadi masih sisa kan Nah Gue mau pake di Bagian sini Lip show Seperti itu Center Bibir Terus Terus Ambil Cotton bud Pakein Pake cotton bud Ambil warna yang Attractive Dari Implora Ya tadi Implora juga Serenity Yang bekas Serenity Tadi Cotton bud Kurang merah Warna yang Attractive Kurang Bisa ngasih Gitu Ini The same 05 Candy thin Mungkin like this lah pokoknya Tuh Well okay temen-temen Jadi Itu dia Dan ini dia hasil akhirnya Jadi tadi kalo misalkan gue pake yang ombre-ombre lips Itu kayaknya kurang Oke Kurang cetar Jadi akhirnya gue tambahin Pake warna yang namanya extrovert Dari Implora Lip Velvet Dan hasilnya seperti ini Lebih cantik sih ya Karena untuk riasan matanya kan lebih simple Jadi kalo misalkan terlalu nude lagi atau terlalu tipis Akhirnya riasannya kayak timpang gitu loh Kurang lebih serasi Dan Mudah-mudahan kamu suka Jadi Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye 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 Terima kasih.